Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Fred ditendang? Bagaimana nasib Scott McTominay? Kedatangan Mason Mount mengubah banyak hal di United. Pemain yang dibeli dari Chelsea itu membuat every 10 hug punya banyak opsi di tengah. Seperti diketahui, Mount bisa memainkan banyak peran di lini tengah. Selain Mount, perkembangan Kobe Maino juga akan memakan korban. Maino bakal dipelat untuk bermain di tim utama United. Nah, Maino bakal membuat beberapa pemain senior kehilangan tempat. Fred salah satu pemain yang akan dilepas. Fulham dan Venerbah telah menyatakan minat pada Fred, sedangkan masa depan McTominay masih belum pasti. Seperti Fred, peluang McTominay mendapat menit bermain bakal berkurang pada musim 2023-2024. Sebab persaingan di lini tengah sangat padat, selain Mount dan Maino, ada Casemiro, Ericsson, dan Bruno Fernandes yang bersaing. McTominay bukan pilihan utama. Dia lebih sering berada di belakang Casemiro untuk peran gelandang bertahan. Pada bursa transfer Januari 2023 lalu, nama McTominay santer disebut bakal hengkang dari United. Dikutip dari Manchester Evening News, masa depan McTominay masih akan sama dengan bursa transfer Januari 2023 lalu. McTominay bakal dikaitkan dengan banyak klub, peluang untuk hengkang dari United akan terus terbuka. West Ham disebut tertarik pada servis McTominay sebagai pengganti di klan Rice. Selain itu ada Everton dan Brighton yang juga mengintip peluang untuk mendapatkan jasa McTominay. Wahai fans MU, Alex Tells pamit nih. Alex Tells sudah resmi meninggalkan Manchester United dalam bergabung Al Nasser. Kini sang pemain mengucapkan salam perpisahan kepada fans The Red Devils. Tells tidak masuk dalam rencana Eric Ten Hag di Manchester United. Alhasil, Tells memutuskan pindah ke Al Nasser pada musim panas ini. Kini Tells akan memulai petualangan baru di Arab Saudi. Pemain berusia 30 tahun tersebut tidak lupa mengucapkan salam perpisahan kepada fans Setan Merah. Usaha, kerja geras, dedikasi, bakat, dedikasi, iman. Tulis Tells di media sosial. Saya tidak tahu resep dalam hidup untuk mencapai dan melaksanakan proyek kami. Ketika saya tiba di United, saya mewujudkan impian saya untuk bermain di salah satu klub terbesar di dunia. Klub raksasa dengan penggemar yang luar biasa. Kota tempat saya berteman dan sangat bahagia. Hari ini, saya menutup bab luar biasa ini dalam perjualanan saya. Tetapi yakinlah bahwa seperti yang selalu saya lakukan dalam karir saya, saya menghargai setiap momen latihan dan setiap detik dan setiap pertandingan dengan seragam United. Terima kasih Manchester. Terima kasih United. Manchester United merekrut Alex Tells dari Porto seharga 15 juta euro. Sampai kiri, memainkan 50 pertandingan di semua kompetisi bersama Setan Merah. Dari penampilannya tersebut, Tells mencetak satu gol dan delapan asis. Satu golnya itu tercipta ke gawang Villarreal pada September 2021. Jadon Sancho bikin Eric Ten Hag berubah pikiran. Nggak jadi blisteriker nih. Eric Ten Hag tengah menguji coba Jadon Sancho sebagai false knight di laga pramusim untuk melihat apakah dia cocok dengan peran tersebut untuk Manchester United di Premier League musim baru nanti. Sancho biasanya dimainkan sebagai pemain sayap kiri. Namun Ten Hag sedang mempertimbangkan apakah akan mengubah posisi pemain berusia 23 tahun itu menjadi penyerang tengah. Pemain timnas Inggris itu telah menjadi starter sebagai false knight dalam pertandingan persahabatan melawan Lyon, Leeds United, dan Arsenal musim panas ini. Sancho menampilkan performa yang solid dalam kemenangan 2-0 atas The Gunners pada hari Sabtu, mencetak gol kedua dan tampil mengesankan dengan permainan menekan maupun bertahan. Menurut The Athletic, Ten Hag telah terkesima oleh penampilan Sancho di posisi tersebut dan mungkin memutuskan untuk memainkannya di Premier League dengan setan merah masih belum mendatangkan striker baru musim panas ini. Man United disebut-sebut akan merekrut Harry Kane menjelang musim 2023-2024 dan striker Tottenham itu sangat tertarik untuk pindah. Namun tim asuhan Ten Hag menarik diri dari persaingan karena harganya yang mencapai 100 juta Paul Sterling. Saya pikir Joran Sancho adalah salah satu pemain yang mengalami kemajuan di musim ini dan ada banyak pemain di squad kami yang mengalami kemajuan yang baik. Saya pikir ini adalah dasar yang baik untuk membangun lebih jauh, ucap pelatih asal Belanda pada bulan September. Ini alasan kenapa Manchester United butuh Harry Kane Mantan striker Manchester United Louis Saha menilai Dredevils perlu mendatangkan Harry Kane. Menurutnya, ada banyak pemain setan merah yang akan mendapat manfaat dari kedatangan Kane. Manchester United saat ini hanya punya Anthony Martial di lini depan. Louis Saha menekankan betapa pentingnya kehadiran striker nomor 9 buat setan merah. Kami telah melihat Pep Guardiola mengabaikan untuk memiliki striker yang tepat di timnya dan sekarang dia memiliki Erling Haaland. Tidak ada yang mempertanyakan serangan Manchester City, kata Saha kepada Betway. Itulah kekuatan posisi nomor 9. Mereka bisa membawa penyerang lain untuk hidup dan kadang-kadang saya pikir posisi itu tidak dihargai dengan cara yang bisa diabaikan. Saha pun menyarankan setan merah untuk mendatangkan Kane, menurutnya pemain setan merah akan mendapat manfaat besar dengan bermain bersama Kane. Seorang striker yang tepat dapat menahan bola selama 10 detik yang memungkinkan pemain datang untuk mendukung mereka atau berlari di belakang, ini adalah kualitas yang dapat Anda bayangkan yang dapat diberikan oleh Harry Kane. Lanjutnya, pemain seperti Garnacho, Marcus Rashford, dan Jaden Sancho akan mendapat manfaat besar dengan bermain bersama Kane. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!